Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dari Arwo pada saat ini Buat kawan-kawan semua dimanapun kawan-kawan berada Pada kesempatan ini Kali ini pada sore yang cerah ini Bakwo lagi di sebuah pelabuhan Yang berada di Kota Mainan Ini sudah dapat kita lihat Di sana ada arah Di depan Perahu perumat 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 Yang ini sebagian Yang menangkapkan kecil Di sana ada sebuah kantor Terus bandar Terus bandar Jadi ada kalau ada permasalahan Tentang laut di besok selatan ini Nah itu orang tuanya Terus bandar Jadi disini Dulu Dulu disini adalah tempat pelabuhan Bagan-bagan kecil Yang menangkap ikan teri Nah kemudian Mungkin atas pembangunan pemerintah Untuk kawasan pelabuhan Untuk kapal-kapal yang menyandar disini Nah maka terciptalah Itu pelabuhan yang pertama Di sebelah sana Ini pelabuhan yang terbaru Jadi dua-duanya ini pelabuhan Sudah aktif semua Aktif Dan mudah-mudahan saja Ini Menambah Income daerah Jadi disini Lokasinya ini Sangat indah sekali Tapi kebetulan Kami tidak bawa pancing Tapi kalau disini mancing Jenis ikannya itu Bagus-bagus sekali Seperti ikan kerapu Ikan ceti Permacam-macam jenis ikan Nah Kakap karang juga ada disini Dan juga Ikan baronang Baronang itu Dikenal disini dengan Ikan cabai Atau ikan marang Tiles baronang Tuh sedikit Perkenalan pada Saat ini Bersama Uwo Dan disini Pak Uwo ingin menjawab Sebuah pertanyaan Menjawab Sebuah pertanyaan Dari Airpanik Airpanik Pak Uwo Tanya lagi Kalau ayam merawatan Bagusnya tang keringan Bulat Apa papan kecil Nah Ini Pak Uwo akan mengurahkan nanti Mulai dari usia yang Barumanitas Sampai Ya udah Dewasa Dan udah kita Dari lawat Dan Kita masuk ke kalangan Atau turun gunung nih Oke Jadi Dalam Penetesan telur air ini Kalau kita pisah Dari babonnya Biasanya kita Kita Jangan dikasih dulu Tang keringan Jangan dikasih dulu Biarkan dia itu Di bawah Lampu aja Di dalam sebuah box Kemudian setelah Berumur Berumur Sekitar Dua atau tiga bulan Ini bisa kita Kasih tang keringan Tang keringan itu Seperti Papan kecil aja Jadi dia itu Sedikit datar Terbukaannya Jangan kasih yang bulat Karena tang keringan bulat itu Akan merubah Bentuk tipe tulang dada ayam Karena dia itu Masih Umurannya Tulangannya itu Belum terbentuk Jadi mudah Terbentuk Karena Landasan tadi Dia tidurnya itu Melandaskan Bidang dada Ke Tang keringan Tapi kalau dia itu Cuma papan kecil Atau yang Berbukaan datar Itu gak jadi masalah Nah Tapi kalau bulat Nah disana masalahnya Nanti dia akan Bergelombang Atau dia itu Miring sebelah dia Setelah Kita lakukan hal ini Kemudian dia udah Mulai Berumur Sekitar Empat bulan Lima bulan Itu Terserah Kawan-kawan semua Mau kita kasih tang keringan Yang Bulat Kita kasih tang keringan Yang Bapan kecil Atau yang permukaan datar Silahkan aja Karena tulangannya itu Sudah Terbentuk Apa sih kelemannya Tulangan Yang Pengkok itu Atau yang Miring kiri Ke kanan Atau yang Bergelombang sama sekali Nah Kelemannya gak ada Gak ada sebenarnya Gak ada Tapi dalam harga jual Dari Dari harga jual Dia sangat Itu harganya Sangat merosot sekali Karena dia Termasuk Tipe-tipe ayam Yang udah cacat Cacat dadar Walaupun dia Mempunyai Kualitas yang bagus Atau Gromplon yang kuat Atau dia main yang sangat elit Tapi cuma dari Sisi jual Dia gak ada sama sekali Tetap Kawan-kawan kita Yang mau beli ayam itu Tetap cari dadanya yang Yang burus Jadi itu Kemudian setelah Bertambah Usianya Bertambah usianya Dan udah memasuki Ayam mau Masuk ke arena Itu rata-rata Kalau aku ya Kalau aku Aku kasih tangkeringan yang bulat Karena dia itu Bersetumpu Atau Ya itu Memegang kayu itu Memegang kayu Bulat itu Membentuk jari-jari yang koko Jadi ada pengaruhnya Pengaruhnya Terhadap Bulat Atau Terhadap Ayam yang tidak mudah Kram Nanti kalau ketemu dia Lawan yang Mempunyai main Yang Seperti main racing Main Pokoknya main chasing Nah Main yang bagus Dia itu Sudah mempunyai otot kaki Yang Sudah terlatih Di tangkeringan tadi Dan juga Dia Mempunyai Pukulan nanti Kalau tangkeringan Yang bulat itu Itu biasanya Pukulannya itu Satu Bukan menarawang Bukan begini dia Bukan ngambang nih Dia satu Nah Hal seperti ini Makanya Aku Ayam yang sudah Habar Atau Mau kita masuk ke arena Itu Semua pakai Tangkeringan yang bulat Jadi tangkeringan Yang bulat ini Sarannya aja Jangan dikasih waktu Pada Anak-anak yang baru Menetas Atau sampai umuran 2 atau 3 bulan Ke bawah Itu jangan Nanti pengaruh Dadanya nanti Jadi Hanya itu Sekelas Tentang Tangkeringan Tentang Tempat tidur ayam ini Semoga kawan-kawan Semoga saja Apa yang Gue sampaikan ini Bermanfaat Dan Tidak berpanjang Berima Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh